Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perbedaan antara reseller dan afiliate. Kedua istilah ini mungkin sering kita dengar, tapi apa sebenarnya yang membedakan keduanya. Saya akan memberikan penjelasan yang akurat dan komprehensif, jadi mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita bahas tentang reseller. Seorang reseller adalah seseorang yang membeli produk dari produsen atau distributor dengan harga grosir, lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Mereka biasanya memiliki stok barang sendiri dan bertanggung jawab atas pengiriman dan layanan pelanggan. Jadi, jika Anda melihat seseorang yang menjual produk dengan merek mereka sendiri atau nama toko mereka, kemungkinan besar mereka adalah seorang reseller. Di sisi lain, afiliate adalah seseorang yang bermitra dengan perusahaan atau produsen untuk mempromosikan produk mereka kepada orang lain. Ketika seorang afiliate berhasil mengarahkan pelanggan ke situs web atau toko online perusahaan tersebut dan pelanggan melakukan pembelian, afiliate akan menerima komisi atas penjualan tersebut. Perbedaannya adalah bahwa seorang afiliate tidak perlu memiliki stok barang atau bertanggung jawab atas pengiriman atau layanan pelanggan. Mereka hanya fokus pada promosi dan pemasaran produk melalui saluran online seperti blog, media sosial, TikTok shop, atau situs web mereka sendiri. Jadi, intinya adalah bahwa reseller memiliki stok barang sendiri dan bertanggung jawab atas pengiriman dan layanan pelanggan. Sementara, afiliate tidak memiliki stok barang dan fokus pada promosi dan pemasaran produk. Keduanya memiliki potensi untuk menghasilkan uang, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Jadi, buat teman-teman, ini adalah kesempatan besar untuk memulai bisnis online. Anda dapat menjadi seorang reseller dengan memilih produk yang ingin Anda jual, membelinya dengan harga grosir, dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Atau Anda juga dapat menjadi seorang afiliate dengan mendaptar di program afiliasi perusahaan dan mempromosikan produk mereka melalui saluran online yang Anda miliki, misalnya di TikTok shop. Tentu saja, ada lebih banyak hal yang harus dipelajari dalam perjalanan menjadi reseller atau afiliate yang sukses. Namun, dengan pengetahuan dasar ini, Anda sudah memiliki pijakan yang baik untuk memulai. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengasah keterampilan pemasaran online Anda. Saya harap penjelasan singkat ini telah membantu Anda memahami perbedaan antara reseller dan afiliate. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin tahu lebih banyak tentang topik ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!